This poll is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang menentukan media promosi. Nah, apa sih pengertian dari promosi sendiri? Nah, adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, menawarkan, memujuk, atau menyebar luaskan suatu produk atau jasa kepada calon konsumen dengan tujuan agar calon konsumen tersebut pada akhirnya dapat melakukan pembelian. Ada tujuan-tujuan promosi. Tujuan yang pertama yaitu untuk menyebar luaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut. Yang ketiga, untuk menaikkan penjualan serta laba atau keuntungan. Yang keempat, untuk membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor. Yang kelima, untuk banding atau membantu sitra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Yang terakhir, untuk mengubah singkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk. Nah, di sini ada jenis-jenis dari promosi. Jenis yang pertama itu ada promosi secara fisik. Yang kedua itu promosi melalui media tradisional. Yang ketiga, promosi melalui media digital. Nah, apa sih promosi secara fisik itu? Promosi ini dapat diadakan di lingkungan fisik. Yang biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu atau event-event khusus yang diadakan di suatu tempat. Contohnya itu seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Nah, biasanya para penjual itu, para penjual biasanya mengadakan boot atau buzzer gitu untuk memperkenalkan produk atau jasanya. Nah, kelebihan dari promosi secara fisik ini. Kelebihannya adalah dapat menjangkau langsung para calon konsumen. Nah, kekurangan, sedangkan kekurangan promosi secara fisik ini, kekurangannya adalah terbatasnya para konsumen karena diadakan pada acara-acara tertentu saja. Atau hanya ada di suatu tempat. Contohnya seperti sekolah, kantor, dan semacamnya. Nah, lanjut di sini ada promosi media tradisional. Melalui media tradisional. Promosi ini dilakukan melalui media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya. Serta media elektronik seperti radio dan televisi. Serta juga media di luar ruangan seperti iklan, banner, atau papan billboard. Kelebihan dari promosi melalui media tradisional ini adalah dapat lebih banyak jangkau konsumen dibanding promosi secara fisik. Nah, kekurangannya dari media tradisional ini adalah mengeluarkan banyak biaya karena dia melibatkan media-media besar seperti televisi dan radio. Serta iklan, iklan banner, atau papan billboard. Nah, lanjut. Di sini ada promosi melalui media digital. Jenis promosi ini melalui media internet dan sosial media, atau di jaring sosial. Ini adalah secara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi seperti ini, seperti ponsel atau laptop. Nah, kalau kelebihan dari promosi melalui media digital adalah dia akan sangat lebih luas menjangkau konsumen, para konsumen. Sedangkan kekurangan dari promosi melalui media digital ini adalah kita harus bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Karena banyak sekali yang menggunakan promosi melalui media digital ini. Sehingga kita harus kreatif dalam melakukan promosi melalui media digital. Lanjut. Di sini ada langkah-langkah melakukan promosi. Langkah pertama yaitu melakukan promosi. Dengan mengenalkan produk kita kepada para calon konsumen. Yang kedua itu memilih lokasi yang strategis. Kita juga harus memilih lokasi tanah supaya dapat dijangkau oleh para konsumen. Memilih lokasi itu bisa di tempat yang ramai, sering dilewati sama orang. Yang kedua itu kenali pelanggan. Nah, tentukan target pemasaran produk. Tentukan produk pemasaran. Contohnya, misalnya kalau kayak baju, hoodie, itu kan kayak buat anak remaja. Nah, kita berarti harus tentukan produk itu buat siapa. Yang keempat, di sini menggunakan internet marketing. Kenapa sih harus menggunakan internet marketing? Karena kita supaya bisa berhubungan langsung dengan para konsumen. Yang terakhir ada memuaskan konsumen. Nah, apa sih itu memuaskan konsumen? Nah, kita harus lebih bagus lagi dalam promosi kepada suatu konsumen. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.